Oke semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat datang kembali teman-teman sekalian di acara DigiCamp acara kita bersama belajar bareng-bareng dengan sekolah setiap hari Kamis sore Sebelumnya seperti biasa kita berkenalan lagi mungkin ada yang baru bergabung hari ini Ini dia Sakola DigiCamp Sudah ada yang sering ikut dan mungkin ada yang baru bergabung Jadi tidak ada salahnya kita berkenalan lagi Untuk acara ini, ini acaranya namanya Sakola DigiCamp Acara di sini kita belajar desain dan coding setiap hari Kamis sore Dan acaranya gratis Jadi kalau ada teman-teman yang mau gabung diajak saja Masuk ke grup nanti tinggal klik link zoom di deskripsi Acaranya ini diselenggarkan oleh Sakola Sakola School of Digital Creative Ini bukan sekolahnya Batman ya Meskipun ada gambarnya Batman Tapi itu ada gambar kakak-kakak di atas itu Itu adalah alumni kita yang pernah sekolah di Sakola Kita semua di sini belajar kemampuan digital skill Digital skill dan digital literasi sama-sama Jadi kita punya motto ya Slogan empowering students to be digital creator Karena sekarang zamannya digital Era digital Semua mesti kenal ya Supaya kita bisa pakai Bisa manfaatkan buat apa Buat apa saja Yang menguntungkan buat kita Menguntungkan buat semua orang ya Jadi kita bisa berkarya di dunia digital Nah untuk bisa berkarya kita butuh apa saja Ada yang namanya digital skill Keahlian digital ya Semua kreativitas yang bisa kita lakukan Dengan alat-alat digital Handphone, komputer, laptop Dan lain-lain Kita bisa belajar di sini Ada desain, programming, coding, robotik Kita bisa belajar sama-sama di sekolah Terus kemudian ada lagi istilahnya digital literasi Kita tahu cara pakenya Kita tahu cara bikin sesuatu Nah digital literasi itu kita belajar lebih jauh Kita berusaha memahami Apa yang kita bikin itu Konsekuensinya apa Dampaknya apa Kalau kita bikin kayak gini Manfaat buat orang lain apa Buat kita apa Risikonya apa Nah itu kita belajar di digital literasi Jadi gak cuma bisa Bikin kreasi-kreasi digital Tapi juga harus paham ya Apa yang kita buat itu Atau mungkin yang dibuat oleh orang lain Itu dampaknya apa ke kita ya Itu digital literasi Nah ini teman-teman kita yang sudah pernah belajar di sekolah Mereka semua punya proyek yang keren-keren ya Ada Kak Lingkar, ada Kak Randi, ada Kak Fadlan, Kak Bevan Ya semua punya proyek-proyek yang keren Yang semua dibikin di sekolah Ini kalau misalnya ingin belajar bareng di sekolah Yang lebih rutin ya Lebih lengkap materinya Kalau di Digicam kan kita cuma main-main aja ya Nah ini yang lebih lengkap ya Silahkan nanti dihubungi Ada nomornya Kanovi disitu Kalau misalnya sulit dihafalin Mungkin nomornya bisa cari Di website kita ada sakolah.web.id Atau Instagram Ada sakolah.school Atau kalau kalian sering nonton Youtube Ada channel kita di sakolah.school ya Diingat-ingat aja sakolah.school Oke Itu buat mengingat kembali Tentang apa yang biasa kita kerjakan di sekolah Digicam dan di Sekolah School of Digital Kreatif Nah karena kita sudah mulai Saya coba mengundang kembali yang ada di grup Eh kok hilang Di sini sudah ada 10 orang sama saya Nah ini dia Oke moga-moga makin rame ya Kemarin kita sudah belajar Apa? Minggu lalu ada yang ingat nggak kita belajar apa? Little Alchemy Little Alchemy Siapa yang kemarin sudah dapat banyak? Ada yang sudah di atas 100? Aku sudah 250 Benar-benar Alchemis Siapa kemarin yang namanya Alchemy ya? Namanya ahli kimia Berarti harusnya dapatnya paling banyak Saya aja baru sempat nyoba sedikit Baru dapat berapa ya? Belum sampai 100 kayaknya Tricky banget ya Ada yang saya kirain itu semua reaksi kimia Ternyata ada juga yang hasil pertukangan Batu ditambah batu jadi tembok Nah oke hari ini kita Belajar coding Eh nggak coding sih Karena kita nggak programming Tapi Nah ini bagian dari Perkomputeran juga ya Dunia digital juga Mungkin tadi sudah lihat Preview-nya ya Di Grup WA Ada yang ingat Apa Namanya yang mau kita mainkan hari ini Kita lihat disini Ini dia Imitation Game Ada yang pernah nonton filmnya? Nggak Nggak Sekitar Perang Dunia Kedua Nah kalau yang senang Perang-perangan Ini Mestinya tahu Tentang Perang Dunia Kedua Ada siswa Sakola Dia Senang banget sama Tema-tema Perang Dunia Kedua ya Jadi Aku tahu Perang Dunia Kedua Aku tahu Ingat nggak siapa aja yang Negaranya yang berperang situ Ada Amerika ya Jelas Amerika Inggris Jerman Nah ini Ceritanya Ini ada ilmuwan Inggris ya Namanya Alan Turing Dia Kalau kalian belajar sejarah Komputer Dia salah satunya yang Berjasa Membuat Dasar-dasar Komputer Komputasi ya Namanya Alan Turing Dia hidupnya tahun 1912-1954 ya Jadi memang sekitar Perang Dunia Ya Nah Dia ngapain Nah ini ada yang pernah main ini nggak Di sekolah Kalau lagi Sebelum pandemi kan Di kelas Hah Ada yang sering main ini nggak Surat-suratan rahasia Tidak Ustaz Nggak pernah Ah sekolahnya orang Ustaz dulu ya Nggak apa-apa Kalau saya dulu Pernah sih main kayak gini Jadi Kita main surat-suratan Tapi Suratnya Ditulis dengan Huruf sandi Ya Kalau kau cok katanya Suka main Sandi nih Katanya tapi di hutan Ya Karena rumahnya Belakangnya hutan Depannya laut Belakangnya hutan Nah kalau saya dulu Mainnya di Kelas ya Sama teman-teman Jadi Ini ada Satu, dua, tiga, empat Baris ya Ada empat baris Tulisan Yang dua di atas ini Yang pesan rahasianya Ya Itu kan ada WII CSYMRXASPSRK Ya Itu Tulisan Sandi Jadi kalau misalnya Kita nulis surat Ke teman kita Terus Ada Yang baca gitu Nggak tahu Maksudnya apa Nah hanya yang menerima Yang tahu Ini bisa diterjemahkan Jadi yang bawah itu See you in two long weeks Dear friend Jadi ceritanya dia Nulis surat ke temannya Yang dua baris atas itu Terus temannya Menerjemahkan Jadi yang di bawah Jadi Ini pesan Sandi Kalau misalnya kita Punya Sesuatu yang rahasia ya Orang lain Nggak boleh tahu Kita mau Atau mungkin Nyiapin surprise ya Buat teman kita Kita bisa Pakai ini Nah cara Bikinnya Gampang Ya Ada yang paling gampang Dan ada yang susah Nah kita yang gampang-gampang aja ya Nah Hubungannya sama film tadi Ini ya Ini juga sebenarnya Dari filmnya Nah ini Kalau mereka Sandinya itu Dipakainya waktu perang Jadi Kalau zaman dulu Komunikasinya kan pakai Nggak pakai handphone ya Pakai Walkie-talkie Handy-talkie ya Radio komunikasinya itu Gampang banget Bisa adapt Jadi didengarin sama Musuhnya Nah akhirnya mereka bikin Alat nih Buat nulis Kalau ini ditulis Tangan kan bisa sebenarnya Tapi kalau ada banyak kan Susah ya Nah apalagi Kalau misalnya harus Nerjemah ini harus cepat Nah akhirnya pakai alat ini Ini namanya alatnya Enigma Nah ini yang dulu dipakai Sama Tentara Jerman Ada Poderasiannya yang Akhirnya kemudian Dipecahkan sama Si Alan Turing tadi Nah terus ada lagi Kalau ini tadi orang Inggris ya Ini orang Jerman Lawan orang Inggris Nah kalau ini orang Amerika Beda lagi Dia punya Sandinya itu Pakai bahasa Indian Ya Navajo Dengan developnya juga nih Windtalkers Jadi Nah ini tadi kan pakai Radio komunikasi ini kan Gampang disadap nih Musuhnya Kita ngomong apa sama Gampang diketahui Nah itu Jadi Kalau Ngomongnya jelas Misalnya Regu A Menyerang dari utara Regu B Menyerang dari barat Kan ketahuan Kedihak itu kan Kedihak itu kan Iya Bukan dihak sih Sebenarnya memang Ya memang Kedengeran gitu ya Karena Kalau zaman dulu Alatnya kan gak canggih Jadi Gak bisa disandi Langsung gitu Jadi mereka pakai Bahasa Indian Bahasa Indian kan cuma Orang Amerika yang tahu kan Musuhnya gak ada yang tahu Nah ini Mereka Di film ini Dia pakai Bahasa Indian Ini beneran terjadi Mereka pakai Orang Indian asli Suku Navajo Nah Sekarang Kalau pakai bahasa Indian Saya kurang ngerti Nah kita pakai ini aja Yang kayak di imitation game Ini alatnya yang tadi kecil itu Sama si Alan Turing Dibikin Gede ini Untuk nebak Sandi yang Ini tadi Ini kan ada polanya nih Kalau dilihat nih Ini masih simple nih Ini ada polanya Kita lihat yang paling atas nih kan Ada tiga huruf Tiga huruf Dua Tiga Empat ya Kan sama nih jumlahnya Sama yang bawah Si you in too long Ini kan juga ada Tiga Tiga Dua Tiga Empat Yang bawah juga gitu Ini ada Lima Ada berapa Ada berapa Ini sama jumlahnya Yang bawah Artinya apa Artinya Setiap huruf ini Dia Dikonversi ya Diubah W jadi S I jadi E I jadi E Ini kan sama nih Berarti huruf I pasti jadi E I pasti jadi E Nah tinggal kita Tahu polanya Atau misalnya punya kamusnya Kita bisa Nerjemahin ini Nah itu yang Yang kemudian Jadi Harus dijaga banget nih Kuncinya Nah sekarang Kita Coba Bikin Yang Surat yang kayak gitu Itu gimana sih caranya Ini yang paling gampang kayak gini Jadi ada Kamus ya Kita punya kamus Huruf A sampai Z Kalau tadi kan Ada Konversinya ya W jadi S I jadi E I jadi E Nah ini Gak tau nih Kalau di film ini Dia pakai polanya gimana Nah kita coba yang paling gampang dulu Kita bikin yang gampang aja Ini ada huruf A Kita ganti jadi W B jadi X C jadi Y D jadi Z E jadi A F jadi B Dan seterusnya Ada yang bisa ngeliat gak nih Polanya apa nih Kenapa saya bikinnya A jadi W B jadi X C jadi Y D jadi Z C jadi A Ada yang bisa ngeliat gak Lalu ngafalin WS Karena dia lewat Wnya mulai dari kiri Jadi Ini gampang Kita berarti Janjiannya cuma Eh nanti kita Sandinya cuma geser 4 ya Gitu Jadi Kita ngasih tau Kuncinya gampang Jadi Kalau misalnya ketahuan Eh ternyata kuncinya Ini geser 4 Nah bisa langsung kita ganti Kuncinya kita ganti jadi 5 Nah Jadi langsung berubah lagi kan Gak bisa baca lagi Nah ini yang Sandi yang paling gampang Ada lagi Nah ini harus pakai contoh Kita mulai pakai contoh aja Kita hari ini Pakai Softwarenya gak susah-susah Kalau kalian Oh gak perlu Biasanya sudah ada di komputer kita Namanya Microsoft Excel Ada gak di komputernya Ada Siapa yang gak punya Excel di komputernya Kalau gak ada bisa pakai Google juga ada Spreadsheet Google Ada kayaknya Ada gak Saya soalnya pakai Ubuntu Jadi saya juga gak pakai Microsoft Excel Saya pakainya namanya LibreOffice Aku ada nih Excel Tapi gak ada Gak apa-apa Yang penting namanya Excel Warnanya hijau Terus ada Tabel-tabelnya gitu Ada X Ada ya Logonya kira-kira kayak gini Nah gini Nanti jadinya kayak gini Oke Oke ya Nah karena Saya gak pakai Windows Saya pakainya Linux Saya pakainya bukan Microsoft Excel Ada namanya LibreOffice Tunggu saya ganti dulu Mana tadi Oh ini dia Nah ini Sama ya Bukan Microsoft Excel Tapi sama Fungsinya Sama-sama Ini Ada Tabel-tabelnya Nah Nah tadi Ini kan Kita Punya Huruf-huruf Kamus ya Namanya kamus Kita sebutnya kamus Kita bikin Sekarang Kamusnya dulu Tadi kan ada Huruf A G C B E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Ya Ada berapa nih 26 ya Tadi Contohnya kan ke samping kanan ya Ini saya bikin ke bawah Ya Sama aja Nah ini Supaya Tadi kan kita bikin konversinya A Itu mulainya dari sini ya Dari E A B C B E F G Bisa gini enggak Set Eh Nggak bisa Oh Nggak bisa Berterus Ngetik H I J K L M N O P T R S T U V W X Y Z T Z Z Nah Berarti kalau kita punya Pesan misalnya Ini kita kecilin aja Set Set Eh Dibang Misalnya Sak Kolah Berarti ini ditulisnya jadi O A jadi W K jadi G O jadi K L jadi H A jadi W Jadi kita punya Pesan aslinya ini Dia di Ubah jadi ini Jadi kalau misalnya Saya kasih Bikin surat nih Pesannya rahasia Sandinya ini sakola Terus dia Digeser Kuncinya digeser 4 1 2 3 4 Berarti nanti yang nerima Dia harus ngebandingin nih O itu O itu S W itu A G itu K H itu L ini A Sampai sini Masih Tidak bingung kan Ada yang udah Coba Nah Sekarang Kalau kayak gini ini kan Berarti kita mesti Ngecekin Satu-satu ya Kan kalau misalnya pendek sih Enak ya Tapi kalau misalnya Pesannya panjang kan Jadi Lama ngecek Nah Ini kita bisa bikin otomatis Ya Ini Kita akan menggunakan Fungsi-fungsi yang ada di Excel Jadi Kalau misalnya Kita nanti Sehari-hari kerja di Excel Ini fungsi-fungsinya ini Akan sangat membantu Ya Nah Sekarang Kita pingin ini otomatis Ya Bisa Pakai Excel saja Cukup Jadi misalnya Kita sudah punya Pesannya Pesannya Sakola Nah Tadi kan ada Ininya ya Ada rumusnya Rumusnya Ada kamusnya Ini kamus ya Jadi A Itu jadi W B jadi X C jadi Y Jadi Ini Ibaratnya adalah Tabel Kamus rahasia Kita bisa bikin ini Setelah otomatis Caranya gini Kalau di Excel itu kan ada Kita bisa bikin rumus ya Jadi misalnya kita punya Angka 3 Punya Angka 5 Itu kita bisa jumlahin langsung Sama dengan Ini Ditambah Ini Ya Jadi ini kan ada koordinatnya Ini ada Huruf yang di atas Ada angka yang di kiri Jadi yang ada di sini Itu Istilahnya dia Lokasinya ada di E7 Yang ini Ada di E8 Nah Kalau kita ingin menjumlahkan Pakai rumus Ini kita tinggal tulis E7 Tambah E8 Ya Nah Begitu juga dengan ini Ya Kita bisa Pakai Rumus ini Ya Bisa diikutin Ada namanya Vlookup Ini adalah Magic word yang mau kita pakai Buat Mencari Huruf di kamus Ya Bisa sambil Diikutin Jadi Caranya Cara memakainya adalah Yang setelah kurung buka ini Kita pilih Huruf yang mau diterjemahkan apa Ini kan S Ya Dia ada di E2 Terus Koma Nah Komanya ini berikutnya adalah Kamusnya Ya Kamusnya itu ini Kita sorot Sudah disorot Kita Accept Eh belum studying Sorry Nah Koma lagi ya Koma lagi Nah yang ketiga ini adalah Eh Dari tabel ini Yang mau kita Temukan itu Yang di kolom mana Tadi kan yang dicari Yang di kolom Satu ya Yang ABCD Nah Yang di kolom B ini Nah Terjemahannya kan Ada di kolom C ya Ada di kolom Kedua Ini kalau kita klik tadi ini kan Berkatan Yang ini tadi ya Yang ini tadi Ya sorry Nah ini Ini kan tadi yang ini ya Ini kan ada dua kolom nih Yang kiri sama yang kanan Kolom 1 Kolom 2 Yang dicari ada di kiri Yang Terjemahannya ada di kanan Berarti Ini kita taruh di kolom kedua Nah Yang terakhir kita kasih ini Cause Nah Langsung kan Jadi S Itu Langsung jadi O Begitu juga yang Kanan Ya Ini sama Tadi Sama dengan Pilip Gimana Dicoba Sambil dibuka Excelnya udah dicoba Udah dibuka belum Sudah Sudah Ini diikutin aja Tulisannya Gampang Ini Kurung buka Yang dicari kan yang huruf diatasnya ya Yang ada warnanya ini Terus Koma Terus Ini disorot kotaknya Tabelnya Terus Koma lagi Nah coba dibikin Tabelnya Nah Nah Oke silahkan Yang Lagi bikin Tampilnya Bikin dulu Setemın Que Tampilnya Koma lagi Sampai Koma lagi Sampai 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 Koma lagi Sampai Hitalu Terima kasih. 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 Suka-suka kita aja ya bikin tabelnya. Misalnya kita gak mau ah digeser segini, maunya acak gitu, ya gak masalah misalnya ini kita ganti. Ini kita pindahin, ini kita pindahin, ini kita pindahin, ini kita pindahin, ini kita tuker ke atas. Nah, langsung, nah langsung berubah. Nah, langsung berubah semua ya. School. Nah, ini tinggal kita copy ke sana. Kalau misalnya, ini sebenarnya kalau langsung di copy, dia berubah. Nah, biar nggak berubah, ini bisa juga diganti pakai dollar sign. Sudah ya. Nah, ini kan sudah jadi. Nah, ini baru istilahnya enkripsi, jadi menyandikan. Jadi, ini pesannya, pesan kita, ini diubah jadi ini. Nah, untuk mengembalikannya lagi, sama juga pakai cara tadi juga, view lookup juga. Cuma bedanya, kalau ini kan tadi yang dicari, itu kan yang di sebelah kiri di sini ya. Misalnya tadi S, S-nya nyari di sini. Ini S, U ini S, yang temuannya ada di kanan, E, O, S jadi E. Ini A, A-nya ada di kiri, kanannya K, ini ya. Ini ada L, L-nya dicari di sini, L, O, L pasangannya Z. Z, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Nah, sekarang kan kita mau balik nih, berarti E ini apa, ya. Aslinya apa, K aslinya apa, Y aslinya apa. Berarti kan dari kanan ke kiri ya. Nah, di sini memang ada kelemahan, view lookup itu nggak bisa melihat ke kiri. Dia harus kiri kanan, ya. Nggak masalah, tinggalin aja kita pindah ke kanan. Ya, ini kita pindah ke sini. Nah, sekarang kita udah punya. Ini yang terjemahannya tadi, ini yang aslinya, ya. Ini aslinya diterjemahkan ke sini, dikembalikan ke sini. Berarti ini kalau mau kita kembalikan lagi, tinggal kita bikinin lagi di bawahnya ini. Saya bikin agak jauh ya, biar kelihatan. Ini, kurung buka, ini ya. Yang mau diterjemahin apa, ini kan. Terus, kasih koma. Nah, sekarang tabelnya berarti kan yang ini, ya. Nah, karena yang ditanya ada di kiri, jawabannya ada di kanan, ya kan. Berarti tabelnya yang kolom C sama D, ya. Nah, tadi yang ditanya yang di kiri, yang jawabannya kolom kedua, ya. Belakangnya sama, false. Nah, kembalinya bener kan. Yang sebelahnya juga gitu. Ini, sama. Ini, bedanya ini, dia ngambilnya dari, ini, dari F, ya. C2, D27-nya sama, ini tabel yang tadi. Ini, ngambil dari sini. Terus, yang berikutnya, masih tahu yang jawabannya ada di kolom kedua. Nah, ini, nah, dapet S, A. Terus, sampai ke kanan, sampai selesai. Ini, tadi, apa, G, ya. G. Ini, kolom H. Ini, kolom L. Eh, kok salah. O, I. Ini, kolom C. Ini, kolom K. Ini, kolom L. Ini, kolom. Pak. Ya. Boleh tulis di cat, gak? Malus nulis. Ini, rumusnya. Boleh. Tapi, nanti disesuaikan ya, sama kolomnya yang di situ. Oke. Ini, kolomnya N. Ini, kolomnya O. Ini, kolomnya B. Oke. Hasilnya sama ya. Mana, bisa? Ikuti. A, B, C, D. Yang bikin, bikin kamusnya yang lama ya. Nanti, ngetik satu-satu. Kalau misalnya, kamusnya diganti lagi. Gak masalah, tinggal ditulis di sini. Misalnya di sini jadi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, K, L. M, N, O, P, G, R, S. Eh, T-nya di atas. T-nya di sini. T, U, V, W, E, X, Y, Z. Berubah lagi ya, ininya. Tapi, tetap. Karena kita punya kamusnya, kita bisa menghasilkan X yang sama. Nah, ini yang kemarin di film Imitation Game itu, kamusnya ini yang berubah-berubah tiap hari ya. Jadi, musuhnya kan biasa ada ini ya, agen rahasia ya. Yang kerjaannya nyuri kamusnya ini. Jadi, meskipun dirahasiakan, tapi kan tetap ada yang berusaha nyuri. Nah, ini kalau misalnya kecurian, kamusnya ini besoknya langsung diganti lagi. Jadi, harus ditebak lagi nih, kamusnya ini gimana nih. Nah, si Alan Turing itu yang menemukan mesinnya yang gimana caranya supaya menemukan polanya otomatis. Cara mengubahnya gimana kok, enggak bisa, malah error. Gimana, gimana. Coba bisa ditunjukin enggak. Oke, ini coba lihat rumusnya. Di rumusnya itu yang, itu yang, ah, itu G4 itu. Vlookup, Vlookup. Oh, ini. Ini kan yang mau diterjemahkan bukan di B, tapi dia ada di G. Yang huruf B itu kan. Saya coret-coret dikit ya. Yang dicari kan ini. Ini kan ada di G3. Nah, berarti ini harus diganti nih. G3. Nah, terus. Nah, ini. Tabelnya kayaknya beda juga nih sama saya. Ini kan CD. Sedangkan ini ada di BC. Berarti ini juga harus diganti. B2, C27. Nah, C27. Kan kelihatan kan yang pesorot merah yang mana. Ya, B jadi X ya. Nah, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang udah berhasil? Nanti kalau yang tadi udah bisa. Kita coba ada metode lain lagi yang kita. Jadi, metode enkripsi ini macam-macam ya. Jadi, tadi itu kan istilahnya enkripsi. Dari ini pesan aslinya jadi pesan tersandinya itu istilahnya enkripsi. Dari pesan tersandinya ke pesan aslinya itu namanya dekripsi. Nah, ini metodenya macam-macam. Tadi kan kita baru coba metode yang tabel ya. Semoga metode yang tabel ini kan kita susah berbagi kamusnya. Harus ditulis banyak kayak gini. Nanti kita coba yang simpel. Kita cukup ngasih kuncinya itu hanya satu angka. Nah, itu kita bisa. Kayak yang contoh awal tadi ya yang di PowerPoint. Yang kita cuma cukup bilang geser lima atau geser tiga. Nah, itu udah langsung ketahuan kuncinya. Jadi, enggak perlu nyimpen kamusnya tapi bisa langsung dapet kuncinya. Gimana? Lanjut. Saya sambil bikin kamus baru ya. Yang kiri. Oh, pakai yang kiri aja deh. Jadi, ini kan huruf ke huruf ya. Kan bisa juga kita bikin angka ya. Ini dipindah ke kanan aja deh. Copy. Jadi, ini saya punya kamus baru. Tapi kalau tadi kamusnya huruf ke huruf, ini sekarang saya bikinnya huruf ke angka. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Oh, kalau angka kita bisa otomatis. Seretreng. Nah, langsung. Nah, karena ini angka, kita bisa pakai rumus nih. Jadi, misalnya ini kita geser ya. Ini kita geser. Tadi kan contohnya digeser empat ya. Sini lah. Taruh. Tret. Ini. Ini ke atas. Nah, ini juga sama metodenya ya. Misalnya tadi kita punya. Sakolaskul. Nah, pertama. Kita. S ya. S itu harusnya di O. Jadi. Jadi. Pertama. Ini kita jadiin dulu angka ya. Kita kasih angka dulu. Jadi, S ini kan dia sebanding dengan angka 19 ya. Berarti sama kayak ini tadi. Kita pakai rumusnya Vlookup. Eh, kopi aja. Atau kopi aja. Vlookup. Cuma ini kita ganti. E berapa ini? 8 ya. Kan pesannya yang ini ya. Ini kita ganti jadi ini. E 8. Terus. Nah, ini sekarang kita kamusnya pakai yang ini. Nah, ini. Terus. Ini 2. Ya, 19. Jadi, sekarang. Sekarang. Kita punya. Ini ya. S itu diterjemahkan jadi angka 19. Terus. Terus. Ini kita geser 4. Karena kan tadi kita mau geser 4. Jadi, ini sekarang jadi sama dengan. Terus yang kotaknya yang ini. E 9. Ditambah 4. Eh, iya bener. Nah, 2, 3. Nah, terus. 2, 3 ini. Berarti ini nggak perlu digeser. Yang digeser cukup angkanya. Ini kita bisa sama. Ini kita samain. Nah, 2, 3. Nah, 2, 3 ini kita balikin lagi jadi huruf lagi. Tadi kan pakai VLOOKUP ya. Ini sama. Karena kita sudah punya tabelnya. Nah, jadi ini kan tadi ada tabel ini. Untuk mengubah dari huruf jadi angka. Nah, sekarang kita pakai yang ini. Angka jadi huruf. Nah, kita taruh di sini. Thread. Yang mau kita ubah yang ini jadi ini. Terus ininya kita ganti jadi angka kanan. Nah, ini. Oke. Nah, berarti sekarang S dikonversi jadi W. Ini kan selisihnya, ya, dari sini selisih ke sini. Satu, dua, tiga, empat, ya. Nah, jadi... Kita nggak perlu bikin kamus khusus. Tinggal kita bilang dia geser empat, ya. Nah, ini kan udah empat. Jadi, tinggal kita samain. Pertama, ini dikopi ke kanan, ya. Ini kita cari huruf A. Ini nilainya berapa. Ini tadi F. Terus ini G. Ini H. Oke, salah. Ini I. Ini C. Saya coba skin dulu, ya. Biar nggak terlalu banyak. Eh, kok hilang. Ini huruf... Apa tadi? C. Ini angkanya kita geser empat, ya, kan. Kita copy aja dari sini. Seret. Nah. Sembilan belas tambah empat, dua, tiga. Satu tambah empat, lima. Sebelas tambah empat, lima. Lima belas tambah empat, lima. Dua belas di enam belas, satu jadi lima. Nah. Setelah kita jumlahin empat, Sekarang ini yang kita terjemahkan jadi huruf sandi. Sama. Ini ngambil dari F. Ini ngambil dari G. Ini ngambil dari H. Ini ngambil dari C. Nah, ini sandinya, ya. Kan semua pelatan geser empat, ya. S jadi W. S, satu, dua, tiga, empat. A jadi E. A, satu, dua, tiga, empat. K sama, jadi O. K, satu, dua, tiga, empat. Jadi kalau kita janjian sama teman, S sandinya geser empat. Nah, itu langsung tahu dia. O, W itu maksudnya adalah satu, dua, tiga, empat S. Nah, biar dia enggak ngitung-ngitung lagi. Ini juga bisa kita langsung bikin programnya, ya, di sini. Sama. Kembali ke kamus ini, ya. Hurufnya kita jadikan angka dulu. Hurufnya yang ini, ya. Huruf ke angka, kan, berarti yang ini. Ini, ini. Kan ini ngambil dari huruf ini. Ini ngambil dari kamus ini. Huruf ke angka. Kiri huruf kanan angka. Nah, dua, tiga. Terus dikurangin empat, kan. Berarti sama dengan ini dikurang empat. 19 19 kita ubah jadi huruf lagi. Berarti pakai yang ini. Ini yang diterjemahkan adalah angka ini. Tabelnya kita pakai yang kanan. Angka ke huruf. nah, jadi S lagi. Jadi, kalau kita punya pesan rahasia ditujemahkan jadi ini. Terus dikembalikannya jadi ini lagi. Kalau misalnya dilanjutin, ini jadi ini. ini jadi ini. Ini jadi ini. Ini jadi H. Ini lakukan juga. Hmm. Sudah sampai mana? Tadi. ini I. Ini C. Jadi, ini sudah ada dua macam nih. Yang pertama tadi kamusnya acak. Yang kedua ini kamusnya kita cuma nyebutin dia geser berapa. ini istilahnya Cesar Cepernas. Ini dikurang empat. nah, ini tinggal dibalikin lagi. Ini jadi ini. Ini F. Terus ini jadi G. Ini jadi H. ini jadi I. Ini jadi C. Ini dia E. Ini pesan rahasianya. Gampang ya. Cuma dengan Excel aja kita udah bisa bikin pesan rahasia. Ini jadi biar gak bingung ini dibikinnya bertahap. Pertama dijadikan angka dulu terus angkanya ditambahin perjanjiannya. Misalnya ditambahin 4 boleh ditambahin 5 tambahin 6 tambahin 7 tambahin 8 tambahin 9 tambahin 10. di terus baru diubah jadi pesan rahasia. Jadi nanti tinggal bilang temennya ini selisihnya 4. Oke siap. Jangan kasih tau siapa-siapa ya. Bisa? jadi nanti kalau ada yang mau nulis pesan di grup pakai pesan rahasia boleh ya. Tapi jangan lupa ngasih kuncinya. Ada yang udah berhasil? jadi keahlian Excel ini sangat membantu kita sehari-hari ya. Nanti kalau misalnya sudah banyak bermain dengan angka kita ngumpulin catatan yang banyak itu enak di Excel. bagaimana? Ada kesulitan lagi? Ini kita cuma pakai satu rumus di Excel ya. Excel itu kan ada banyak formulanya. Ini kalau misalnya kita lihat ada macam-macam formulanya ada banyak di sini. tuh ada banyak kita cuma pakai satu dan ternyata sudah bisa bikin pesan rahasia. ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kita mau mengubah dari angka ke huruf, kita pakenya yang kanan. Oke. 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 Terima kasih. 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 copy. copy. Terima kasih. 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 Okay. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.